Kan bukan saya yang melepaskan Resa, jadi ini kan perintahan dari Resa sendiri. Kalau dibilang sayang ya, ya pengennya saya sih mengantarkan Resa sampai inilah, sampai ibaratnya benar-benar sukses ya. Banyak sih pertanyaan dari pensi juga, kalau saya sekarang udah nggak jadi manajernya Resa lagi, karena ini permintaan dari Resanya sendiri. Kalau alasannya apa, saya juga nggak tahu juga. Mungkin kalau positifnya saya, mungkin Resa mencari yang lebih baik dari saya. Saya nggak jadi manajernya lagi sebelum lebaran. Jadi setelah buka bersama dengan temen ini juga, habis itu Resa juga langsung. Dari Resa langsung yang menyampaikan ke saya dan meminta saya, dan menyampaikan langsung, ya dia bilang seperti itu. Temen, saya juga kaget aja sih. Kaget juga, tiba-tiba Resa seperti itu. Jadi, saya tetap sih menerima dengan logo, jadi saya berbegininya positif. Seperti saya bilang tadi, positif aja. Mungkin dari Resanya sendiri, dan tim juga mencari yang bikin yang lebih baik. Temen, seperti itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada semua sekali pemberitahuan dari awal, tapi tiba-tiba nggak ada. Kan bukan saya yang melepaskan Resa. Jadi ini kan perintahan dari Resa sendiri. Kalau dibilang sayang, ya pengennya saya sih mengantarkan Resa sampai ibaratnya benar-benar sukses. Tapi kalau misalnya memang di tengah jalan saya, misalnya di, apa ya, udah tidak diperkenalkan lagi, ya kita kan nggak bisa berkata apa-apa. Semuanya kan haknya Resa. Nggak, kalau awal-awal Resa ngomong itu sempat sedih juga sih, sempat sedih juga. Karena hampir berapa bulan, ya. Ketiga bulan saya selalu baru Resa di rumah juga. Setelah 24 jam juga, saya sampai juga ke daerahnya di Geneponto, kan. Jadi juga merasa, apa ya, merasa deket lah. Jadi dari awalnya gimana, saya juga yang remani lah gitu. Tapi yang apa-apa. Saya menerimanya dengan lemak banget.